Hai sobat kembali lagi di David channel video kali ini aku mau membahas beberapa gimbal kamera di harga 5 jutaan Oke langsung saja yang pertama ada dari Moza tipe Aircross 3 ada beberapa konfigurasi pengoperasian yang dapat dipilih sesuai keinginan yang pertama konfigurasi klasik yaitu pengoperasian gimbal dengan satu tangan yang kedua konfigurasi mode selembang untuk mendapatkan bidikan rendah dari subjek yang ketiga konfigurasi mode pegangan ganda cocok untuk membuat film dengan menggunakan pegangan vertikal satu tangan dan pegangan horizontal dengan tangan yang lain yang keempat konfigurasi mode yang dapat diintegrasikan menggunakan slide keyboard kalian bisa dapatkan Moza Aircross 3 di kisaran harga 5.299.000 rupiah yang kedua ada dari Zhiyun tipe webbill 2 terdapat layar sentuh flip out 2,88 in yang dapat diputar agar pengoperasian menjadi lebih mudah menggunakan chip infineon yang diklaim dapat meningkatkan stabilitas lebih halus dan respon yang lebih cepat dan terdapat roda kontrol fokus untuk mendukung penyesuaian pada sumbu putar aperture ISO fokus elektronik atau mekanis dan zoom kalian bisa dapatkan dengan Zhiyun webbill 2 di kisaran harga 5.650.000 rupiah yang ketiga ada dari DJI tipe RS-J2 dapat dilipat untuk mempermudah penyimpanan memiliki algoritma stabilisasi Titan yang diklaim mampu menangkap rekaman yang lebih halus serta dapat mengkompensasi gerakan mikro dan meningkatkan torsi dengan mode super smooth bahkan menstabilkan lensa zoom 100 mm kemudian sistem transmisi gambar Reven A untuk mentransmisikan video serta memberi kendali jarak jauh atas parameter kamera kalian bisa dapatkan DJI RS-J2 di kisaran harga 5.680.000 rupiah yang keempat yaitu VU tipe AK-4500 memiliki berat 1.6 kg berbahan aluminium serta motor bracelet terbaru diklaim mampu menopang muatan maksimum hingga 4.6 kg ada 2 desain papan pemasang cepat 2 lapis yaitu desain standar Manfrotto dan desain Benro terdapat tombol kunci 3 sumbu untuk meratakan dan menyimpan serta mencegah goncangan kalian bisa dapatkan VU AK-4500 di kisaran harga 5.749.000 rupiah oke sobat sekian video kali ini semoga bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya selamat menikmati